I take mercy, I'm not afraid, glory to God, glory to God, glory to God, Jesus loves you. Halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di tarian video kali ini, kita akan ditemani oleh salah seorang anggota sahabat kebun anggur, yaitu Ibu Ernie, yang datang dari Singapura, untuk bertunjung ke kaut-kaut kebun anggurusantara di NTT. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikuti pengalaman perjalanan Ibu Ernie. Shalom sahabat kebun anggur, perkenalkan nama saya Ernie Karma, biasanya dipanggil Ernie. Saya dari Kabupaten Kumpang, tempatnya di Desa Potok, kecematan Katulayu Barat. Tapi saat ini saya berdomisili atau tinggal di Singapura. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sejak bulan Mei, sejak bulan Juni, saya ada liburan. Jadi saya konsultasi atau ngobrol sama Joko untuk berkunjung ke paut yang ada di pedalaman Soe. Bersyukur bulan Mei yang lalu, selama kurang lebih satu minggu, saya bisa berkunjung ke paut yang ada di Soe, di bawah naungan dari dayasan kebun anggur. Nah, saat ini saya mau menceritakan tentang bagaimana atau apa yang menjadi motivasi saya untuk berkunjung ke anak-anak paut yang ada di pedalaman Soe. Yang jelas adalah saya ingin menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi walaupun mereka masih kecil, tapi saya ingin menanamkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus menghasilkan mereka, Tuhan Yesus mengatur masa depan mereka. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Sehingga ketika saya sampai di sana, saya bersyukur bisa menceritakan firman-tuhan kepada mereka. Yang saya tekankan kepada mereka adalah tetap berdoa, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengatur masa depan anak-anak semua. Bersyukur juga mereka menyambut dengan baik kehadiran saya dengan adik saya, Nikodemus, juga ditemani oleh Ibu Tiffany. Bersyukur untuk hal itu. Dan juga ada Erwin yang saat itu mendampingkan kami, karena saat itu Ibu Tiffany sakit. Kok bisa sakit? Ya, karena perjalanan ke sana itu tidak mudah. Jalannya berbatu-batu. Mungkin gambarannya seperti ini ya di dalam saya. Saya lagi di Kali, di tempat di kampung saya, karena sinyalnya juga susah. Jadi ke sini baru ada sinyal, tapi tidak terlalu bagus. Nah, karena jalannya yang susah, jadi beberapa kali itu karena hujan, jadi Ibu Tiffany itu berulang kali jatuh. Saya juga akhirnya harus lompat dari hotel untuk tolong tidur Tiffany. Kadang tidak bisa begitu, kan? Tapi, puji Tuhan, kami bisa melalui semua itu berkat pertolongan Tuhan. Harapan dan doa saya, sahabat Kepunanggur, yang menyaksikan video ini dimanapun saudara berada, harapan saya suatu saat kalian bisa dapat berkunjung ke taut yang ada di Kepelahat Soho. Jadi, demikian cerita singkat dari saya. Kiranya Tuhan harus mendekat bersama. Shalom. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, rasa terketuk dan ingin ikut ambil bagian dalam gerakan pelayanan kami seperti Ibu Ernie, jangan sekian untuk menghubungi kami. Mari bergabung bersama sahabat Kepunanggur. Sampai jumpa di perjalanan pelayanan kami berikutnya. God bless you! Masih dalam perut. Tuhan bilang, Yesus tahu. Jadi, anak-anak tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus ikuti Ibu Ernie. Tuhan Yesus tahu masa depan anak-anak. Saya sudah membuat keren untuk mengikut Jesus. Saya sudah membuat himu serta. Saya sudah membuat MLIOh-Mu serta. Saya sudah membuat Him pergi kuat. selamat menikmati